Intro Hai para pembaris Buat kamu anak pas kibra dimanapun kamu berada Ayo tonton channel youtube Kompas Ayu TV Jangan lupa subscribe, like and share videonya jika bermanfaat buat kamu Kompas Ayu TV, TV nya para pembaris Hai para pembaris, sebelum video ini dimulai Silahkan untuk like, komen, dan subscribe Karena subscribe adalah bukti kalian untuk vote jagoan kamu Jangan lupa juga untuk tonton sampai selesai ya Karena itu juga bisa menjadi poin tambahan Oke selamat menonton Hai semuanya, perkenalkan nama kodea karmelia dari pasukan Ganesa Parwis Pada video kali ini, aku akan membahas tentang COVID-19 Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2 COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan Mulai dari gejala yang ringan Seperti flu, hingga infeksi paru-paru Seperti pneumonia COVID-19 coronavirus disaisa 2019 adalah jenis penyakit baru Yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus Yaitu SARS-CoV-2 yang sering juga disebut virus corona COVID-19 ada di Indonesia sejak 2 Maret 2020 Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona Disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia Dan angkanya terus meningkat hingga sekarang Hingga saat ini penambahan Kasus COVID-19 bertambah 1.693 Menjadi 88.214 Kemudian pasien sembuh bertambah menjadi 1.567 Total pasien sembuh hingga hari ini adalah 46.977 Kemudian disampaikan pula oleh Ahmad Yuryanto Bahwa pasien meninggal dunia bertambah 96 untuk hari ini Hingga total menjadi 4.239 COVID-19 adalah masalah besar bagi seluruh dunia Tak terkecuali Indonesia Risiko kematian Risiko ekonomi Masalah sosial Dan masih banyak lainnya Walaupun pemerintah Indonesia Telah melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar Tetapi sebagai seorang mas kibra Banyak momen yang terlewatkan karena pandemi COVID-19 Latihan bareng Rapat bareng Lomba bareng Dan bahkan mungkin kita akan melihat pepacara pengibaran bendera lewat hari Aku memang sedih Aku memang kecewa Namun aku bangga melakukannya Menurutku pas kibra sejati Bukanlah tentang seberapa sering kita berlatih Seberapa sering kita menjadi tugas pengibaran bendera Atau seberapa sering kita menang lomba baris berbaris Pas kibra sejati adalah Kita yang mencintai dan menjaga negeri ini Dan yang dapat kita lakukan saat situasi seperti ini Yaitu dengan di rumah aja Dan bagi kalian yang harus keluar untuk bekerja, sekolah, belanja kebutuhan pokok, dan aktivitas menesap lainnya Harap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah agar hidup aman dan nyaman Presiden Jokowi Dodo telah mengeluarkan kebijakan PSBB transisi menuju di normal Tetapi ada beberapa protokol kesehatan yang harus dipatuhi Di antaranya Menggunakan masker jika di luar rumah Hindari menyentuh area wajah Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan Menjaga jarak dengan orang lain Dan melakukan isolasi mandiri bila mengalami demam Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini Semoga bermanfaat Kompas Ayo TV Review-nya para pembaris Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Supaya jauh dari Corona Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.